selamat pagi dan apa kabar sahabat radioku dimanapun anda berada kami doakan kabar sahabatku semuanya di kesempatan pagi hari ini dalam keadaan baik dalam keadaan sehat walafiat dan ketaatan Allah dan semoga istiqomah selalu dalam hal kebaikan amin amin ya robbal alamin Alhamdulillah sahabatku di ahad pagi ini yang bertempatan di tanggal 23 Rojab 1445 Hijriah atau 4 Februari 2024 Masihi Alhamdulillah sahabatku kita dapat bersuah kembali ya dalam program Sambut Mentari sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas iman dan menggali ilmu di nulislam dan informasi untuk sahabatku yang saat ini yang sedang menengarkan melalui audio frekuensi sahabatku namun rasa kurang jelas anda bisa menengarkan juga melalui audio streaming di www.radiokoonline.com atau di www.radiokoonline.com anda juga bisa menyimak langsung ya melalui live streaming di facebook Radio Coach Rebon sahabatku dan seperti biasa di ahad pagi ya kita terbiasa akan kembali belajar bersama asadid dari lembaga pengembangan dakwah al-bahjah itu bersama Al-Ustadz Aziz Fadli Al-Ma'rif yang Alhamdulillah sudah hadir bersama Irfan di studio kita sama beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya? Alhamdulillah berkata doa dari Kang Irfan juga doa dari para pendengar ya Allah memberikan kepada kami kesehatan mudah-mudahan ini pertanda panjang umur dalam kesehatan insyaAllah dan kami pun mendoakan mudah-mudahan Kang Irfan beserta para pendengar juga diberikan oleh Allah kesehatan ya panjang umur dalam kesehatan amin amin ya Rabbul amin baik Ustadz di kesempatan sambut mentari pagi hari ini ada tema atau materi apa Ustadz yang akan disampaikan insyaAllah kita akan membahas sebuah tema ya tentang Attaqlus minal ma'asi yaitu cara agar kita bisa terbebas dari perbuatan maksiat ya waalaikumsalam kita betul Ustadz untuk langsung menyampaikan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa manwalah la hawla wa la quata ila billah Allahumma ya Rabbana a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik Allahumma a'inna ya Rabbana ala to'atika wa ala tarqima asiatika Allahumma ya Rabbana al-zikna ta'ubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'ad al-maut yang selalu kami cintai dan yang senantiasa kami muliakan guru kita semua al-mukarumbuya yahya beserta keluarga mudah-mudahan Allah memberikan kepada beliau istiqomahan dalam kebaikan diberi ke istiqomahan juga untuk membimbing kita agar semakin dekat dengan Allah dan semakin dicintai oleh baginda nabi dan yang kami muliakan para pendengar radioku dan semua kru radioku mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua kemudahan dalam beramal soleh kemudahan dalam meninggalkan kemaksiatan dan mudah-mudahan kita selalu dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang diridui dan dicintai oleh baginda nabi Muhammad Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba perindu kemuliaan dan mudah-mudahan selalu dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hamba yang rindu dengan kemuliaan dan mudah-mudahan kita juga diberikan oleh Allah ke istiqomahan untuk selalu berada pada kemuliaan amin ya rabbal alamin baik pada pagi hari ini kita insya Allah akan bahas sebuah tema ya tentang kaifat takhol lusu minal ma'asi bagaimana kita agar bisa menghindari meninggalkan maksiat baik sebelumnya kita sudah membahas ya secara terperinci tentang maksiat mata maksiat mulut kemudian juga kita sudah membahas tentang maksiat hati sombong dongki dan lain sebagainya nah kita pengen membahas secara detail tentang apa itu maksiat kemudian sebab-sebab orang bermaksiat kemudian intinya ya poin intinya yaitu cara menghindari atau meninggalkan maksiat itu baik setiap manusia pasti melakukan kesalahannya pasti melakukan kesalahan kita bukan nabi yang maksum maksum itu artinya terbebas dari perbuatan maksiat baik maksiat yang kecil ataupun maksiat besar itu maksum dan itu hanya di peroleh oleh nabi para ambia para ambia tidak melakukan kemaksiatan dan tidak akan melakukan kemaksiat baik dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar kalaupun secara zahir terlihat nabi itu melakukan maksiat itu sebenarnya bukan maksiat ditawil ditawil sepertinya hanya nabi adam yang melanggar perintah Allah itu karena pada saat itu belum ada taklif kemudian para ulama mentawil hal-hal lain yang dilakukan oleh nabi adam itu sebenarnya bukan maksiat itu mimbab hasanatul abrol sayatul muqrabin dan lain sebagainya kemudian nabi pernah ditegur sama Allah itu bukan maksiat juga baik yang jelas bahwa kita bukan nabi dan kita pasti akan melakukan kemaksiatan dan punya potensi untuk bermaksiat maka tugas kita adalah bagaimana kita agar sebisa mungkin untuk meninggalkan maksiat baik ada pun definisi maksiat apa sih maksiat itu secara lugah adalah khilafu tu'ah yaitu lawan kata daripada kertaatan lawan kata daripada kertaatan ataupun secara istilah syar'i itu apa muqalafatul amr wal khuruj anhu qosdan yaitu melanggar perintah dan keluar dari dari perintah tersebut qosdan secara disengaja Allah memerintahkan orang untuk sholat dia gak sholat ini maksiat sengaja tapi kalau seandainya dia meninggalkan sholat karena tertidur ya ini termasuk yang dimaafkan baik itu atau bisa dikatakan maksiat itu adalah pelanggaran orang yang sudah mukalaf orang yang sudah mukalaf melakukan pelanggaran atau meninggalkan hal yang diwajibkan oleh syariat itu maksiat jadi anak kecil melakukan pelanggaran syariat contohnya anak kecil doyan mabuk tidak dikategorikan maksiat karena dia belum tahu hukum halal haram baik itu definisi maksiat semua orang pasti tahu ada pun macam-macam maksiat ada maksiat lahir dan maksiat batin ini sudah kita jelaskan secara terperinci maksiat lahir atau jawareh itu seperti maksiat mata dari melihat yang haram atau mulut dari berbicara yang haram mengribah berbohong sumpah palsu dan lain sebagainya itu adalah maksiat-maksiat lahir atau maksiat tangan maksiat perut makan mengkonsumsi yang haram itu juga maksiat semuanya akan ada dosanya masing-masing punya tingkatan dosanya maksiat riba berbeda dengan maksiat maksiat melihat yang haram berbeda tergantung dari kualitas maksiatnya itu maksiat-maksiat lahir kemudian maksiat batin ini maksiat batin itu adalah maksiat yang kaitannya dengan maksiat hati yang kaitannya dengan maksiat maksiat hati yaitu ya alatnya itu hati contohnya adalah dengki sombong ujub ini juga maksiat bahkan dosanya lebih gede daripada maksiat maksiat dhuhr kenapa pertama kenapa maksiat hati itu lebih gede karena kaitannya itu dengan dengan hati sedangkan hati itu kan tempat kita itu tempat Allah melihat kita hati itu kan Allah melihat hati kita hakikat kemudian hakikatnya manusia juga adalah hatinya berbeda dengan jasad jasad itu kan adalah semuanya atas perintah daripada para hati jadi karena kaitannya ini dengan hati yang Allah melihat kita dengan hati kita maka ini sungguh orang yang berbuat dosa dengan hatinya maka akan lebih besar karena dia langsung berbaksiat kepada Allah dan ketika manusia misalkan sombong dengan dirinya baik dengan hartanya ataupun ilmunya dan sebagainya maka sungguh dia langsung menentang Allah atau orang dengki dengan seorang orang lain yang mendapatkan ni'mat maka dia maksyat pada Allah secara langsung dia sekarang akan tidak menerima bahwa Allah memberikan ni'mat pada orang lain ya itu jadi pertama kenapa maksyat hati asyad kha'toran min maksyah aljawari kan gitu ya karena apa karena tata alaku bilqalb sedangkan dalam hadis sudah jelas disampaikan oleh Nabi alain filjasadi mudghah idha saluhat saluhal jasadukulluh wa idha fasad jasadukulluh dalam diri kita ini ada mudghah jika baik baik semuanya anggota tubuh kita jika rusak akan merusak semuanya kan gitu Allah itu tidak melihat ke anggota fisik kita anggota tubuh kita akan tapi Allah melihat hatimu dan pekerjaanmu jadi itu kenapa maksiat hati batin itu lebih gede dosanya karena ini kaitannya dengan hati yang itu adalah tempat Allah melihat kita baik itu kemudian yang kedua sebabnya adalah karena dosa-dosa keburukan yang dilakukan oleh hati itu akan mendorong orang bermaksiat tubuhnya contohnya contohnya penyakit hati dengki itu akan membuat orang bermaksiat mulut kalau orang sudah dengki biasanya kan ujung-ujungnya gibah baru beli mobil paling mobilnya dapat ngutang atau mungkin pekerjaannya tidak halal jadi maksiat hati itu yang akan mendorong orang bermaksiat anggota tubuhnya sehingga ini termasuk sebab kenapa maksiat hati lebih gede dosanya baik dan macam-macamnya itu adalah pembagian maksiat maksiat lahir maksiat batin jawari maksiat tubuh baik yang semuanya akan mendapatkan dosa sesuai dengan maksiat kemudian kita akan membahas tentang sebab kenapa orang melakukan maksiat Syekh Matawali Asharawi pernah mengatakan sesungguhnya yang menjadikan seorang mengabaikan kewajibannya ya katu atin baik ketataan atau kemaksiatan atau kemaksiatan adalah sebab sebabnya karena tidak memikirkan balasannya ditampakkan depan mereka balasan orang yang melakukan ketaatan maksiatan 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 balasan orang yang melakukan kemaksiatan itu ada di depan mata mereka dan dia yakin sebabnya melihatnya maksiatan 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 maka seorang tidak akan pernah melakukan kemaksiatan dan seorang tidak akan meninggalkan ketaatan contoh saja misalkan kalau seandainya Allah menampakkan yang pahala orang yang sholat sunnah kobliyah subuh yang kata nabi khairu minat dunia wa mafiha lebih baik daripada dunia dan seisinya seorang tidak mungkin akan meninggalkan dua rokaat sebelum sholat subuh pasti lebih baik daripada dunia dan seisinya kita bayangkan coba kita bayangkan apa sih yang paling istimewa di dunia ini misalkan dari kategori mobil mobil apa misalkan itu sudah bikin kita tertarik banget atau pesawat misalkan pesawat paling mahal di dunia ini apa atau berlian apapun itu yang bikin kita terkesima itu ternyata tidak ada bandingannya dengan dua rokaat yang kita lakukan sebu bayangin cuman memang kata imam imam ibn jawzi bahwa jawadhib dunia itu asad min jawadhib akhir daya tarik dunia itu lebih gede daripada daya tarik akhirat kenapa karena daya tarik dunia itu pertama kita bisa menyaksikan dan kita pun bisa merasakannya kan gitu ya ya kenimatan-kenimatan yang ada di dunia ini bisa kita saksikan secara langsung kita bisa melihat mobil bagus pesawat bagus ya hape bagus makanan enak berbeda dengan jawadhib akhirat berbeda dengan daya tarik akhirat yang kita itu hanya baru mendengar saja ya kan dari Al-Quran dari hadis bahwa nanti surga itu tajri minta hati hal anhar mengalir di bawahnya apa sungai-sungai mampu ada fawakih buah-buahan yang tidak pernah dilihat dicium ataupun dirasakan itu kan baru berita-berita itu ya kabar-kabar gitu kan ya itu makanya makanya sangat diherankan jika ada orang itu meremehkan ya meremehkan ya gak apa-apalah kita sih kita cinta dunia sedikit mungkin kita akan meninggalkan akhirat lawas hati-hati itu hati-hati karena daya tarik dunia itu besar banget sampai-sampai digambarkan oleh Imam Ibn Jozi orang yang pengen meninggalkan cinta dunia itu seakan-akan kaya air ya air itu kan tabiatnya apa turun itu aja ke dataran yang lebih rendah seakan-akan air yang pengen mengangkat ke atas bagaimana perjuangannya itu berat banget kan itu ya itu menurut Imam Ibn Jozi jadi kalau seandainya kata Imam Mutawale Syarawi kita kembali lagi kalau seandainya manusia itu akan ditampakkan pahala dari kebaikan ketaatan sungguh dia tidak akan meninggalkan ketaatan tersebut kalau seandainya ditampakkan balasan orang permata maksyiat tentu dia tidak akan melakukan kemaksiatan Imam Syekh Mutawale Syarawi sehingga apa sehingga yang perlu kita bangun itu adalah keyakinan kita keimanan kita dengan balasan Allah makanya perlu yang namanya ngaji pengen dekat dengan Allah malas hadir majlis ilmu gimana pengen mendapatkan mendapatkan kedekatan dengan Allah sedangkan kita tidak tahu apa sih balasan orang melaksanakan sholat pahalanya seperti apa keagungannya seperti apa kan itu hanya didapatkan dengan kita mengaji itu maka walaupun sekarang sudah ada HP ya gak masalah cuman ya ayo kita juga mengharapkan dong keberkahan lebih besar dengan kita hadir secara langsung di majlis ilmu itu ya jadi sebab melakukan maksyiat itu menurut versi Syekh Mutawale Syarawi adalah karena ketidaktahuan seorang kepada balasan balasannya atau mungkin dia tahu dia tahu dia ngaji cuman kurang yakin kurang kurang yakin karena tadi karena balasan akhirat itu hanya perkara-perkara goib gak seperti dunia itu jadi kalau orang tahu sebab kenapa melakukan maksyiat maka dia tentu akan mencoba apa sih ya sebabnya oh sebabnya ternyata kita kurang yakin dengan balasan-balasan yang akan diberikan oleh Allah siapa yang melakukan meninggalkan sholat akan dibalas misalkan disiksa di neraka seperti apa itu kan kita harus merenungi itu ya agar kita tidak berani meninggalkan sholat dosanya riba seperti apa kita juga perlu tuh makanya mungkin harus ada kita waktu khus untuk membaca ancaman-ancaman yang diberikan oleh orang-orang yang melakukan maksyiatan itu perlu agar kita menumbuhkan rasa takut kita dan rasa yakin keyakinan kita kepada Allah tentang bahasan-balasan tersebut sehingga kita tidak begitu mudah melakukan maksyiat baik itu sebab sebab orang melakukan maksyiat menurut versi syekh mutawali asya'rawi kemudian nanti ada akibat dari perbuatan maksyiat kemudian baru nanti kita akan ada di pembahasan inti yaitu bagaimana atakhullus kifatakhullus minal manal maksyiat yaitu cara kita agar bisa menjauhi maksyiat tidak bermakssyiat pada Allah SWT insyaAllah setelah berikut ini baik selanjutnya berikut ini untuk anda tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati masih dipancar luaskan dari konflik lembaga pengemangan dakwah Al-Bahcah Sendang Sumber Cirebon anda masih bersama kami sahabatku dalam program Sambut Mentari dan di sesi kali ini kita lanjutkan sahabatku pembelajaran kita bersama Al-Ustadz Aziz baik Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan kembali membahaskan kita tentang kifatakhullus minal maksyiat bagaimana cara kita bisa menjauhi kemaksyiatan kita sudah membahas dari awal apa itu maksyiat kemudian sebab orang melakukan kemaksyiatan macam-macam maksyiat kita sudah sampai pada inti pembahasannya bagaimana cara kita bisa menjauhi maksyiat para ulama pernah mengatakan jika dirimu ada keinginan pengen bermakssyiat ingatlah Allah ingatlah Allah jadi kalau orang ingat Allah tidak mungkin dia akan maksyiat pasti itu kalau orang ingat pada Allah dia akan malu itu adalah Allah yang melihatnya yang memberikan dia ni'mat yang memberikan dia karunia yang memberikan dia bisa melihat bisa mendengar bisa bernafas bisa makan enak dan macam-macam tentu orang akan mikir-mikir lagi sehingga para salafun menganjurkan kepada kita agar di saat kita kok benar-benar ya hawa nafsu kita mengajak kita pada kemaksiatan maka kita dianjurkan untuk mengucapkan Allah agar apa agar ingat ingat Allah agar ingat ingat Allah kalau orang ingat Allah tentu dia akan dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkan maksyiatan tersebut karena Allah yang akan membantunya untuk meninggalkan maksyiat kita ini hanya bisa berusaha maka kita dianjurkan saat kita kok ternyata bergejolak untuk melakukan kemaksiatan maka kita dianjurkan untuk berzikir pada Allah mengingat Allah apapun itu bentuk zikirnya Allah Allah atau mengucapkan istighfar ataupun zikir-zikir lainnya kemudian Pak Ubuya pernah mengatakan bahwa dilihat kalau seandainya maksyiat itu maksyiat yang diundang tentu ini akan sulit misalkan ada pertanyaan saya sudah itu saya sudah melakukan itu berusaha saya coba berusaha untuk mengingat Allah tapi kok masih kita melakukan kemaksiatan itu berarti dilihat dulu kalau seandainya maksyiat itu diundang artinya Anda yang melakukan sebab-sebab melakukan kemaksiatannya ini memang susah tapi kalau seandainya tiba-tiba saja Anda tergerak hati Anda pengen melakukan maksyiatan itu ditepisnya mudah cukup tadi ingat kepada Allah zikir istighfar cukup tapi kalau maksyiatnya diundang ini yang salah maka dari awal seharusnya kita berusaha untuk menjauhi sebab-sebab kita sebab-sebab melakukan kemaksiatan contohnya misalkan melihat tontonannya tidak benar dari awal kita jangan klik channel-channel yang kontennya tidak benar atau misalkan ribah kalau seandainya kita tahu perkumpulan itu akan ada ribah yang ngunjing orang ngomongin orang ya sudah kita tinggalkan gitu ya sudah tahu kita bahwa kumpulan tersebut akan melakukan kemaksiatan kita ikut kumpul juga ini kan berarti mengundang kemaksiatan kita akan terjerat di situ maksyat yang diundang tapi kalau maksyat yang datangnya tiba-tiba saja itu bisa kita tepis secara mudah jadi ingat kepada Allah ini jika tidak kembali bagaimana kita ingat ingat orang-orang soleh ketaatan mereka kita punya guru-guru luar biasa waktunya berkah gak mungkin dia melakukan kemaksiatan beliau-beliau gak mungkin dan masya Allah ketaataannya sholatnya puasanya luar biasa waranya kita ingat-ingat ketaatan mereka kita ingat-ingat akhlak rejal orang-orang soleh makanya kita juga perlu kumpul dengan orang soleh dekat dengan orang soleh tujuannya untuk apa itu tadi agar kita itu bisa mengingat-ingat mereka membanding-bandingkan diri kita dengan mereka sehingga yang ada itu adalah motivasi untuk menambah ketaatan motivasi untuk berusaha mendengarkan kemaksiatan kenapa karena orang itu akan minder jika dia duduk dengan orang yang lebih soleh oh ya Allah saya kok seperti ini oh ya Allah saya kok sholatnya masih begini maka perlu kita duduk dengan orang-orang soleh maka hati-hati kita dalam memilih teman dalam memilih perkumpulan jangan sampai teman dan perkumpulan itu adalah perkumpulan yang menjauhkan kita dari Allah makanya katimam ibn al-tul jangan dikira kita itu baik bisa saja kita baik karena kita berkumpulan dengan orang yang tidak lebih baik daripada kita padahal kalau kita kumpul dengan orang soleh jauh banget dengan mereka jauh banget makanya ya mungkin sholat lima waktunya malas deket di orang-orang yang rajin sholat kan gitu ya deket di orang kan orang-orang beda kadang ada orang yang rajin sholat setiap orang punya caranya masing-masing untuk dekat dengan Allah ada yang dia memperbanyak sholat sunahnya deketi misalnya kita yang lagi malas sholat sunah deketi orang yang rajin sholat sunahnya kalau ada orang yang masya Allah rajin puasa kita tipe-tipe orang yang malas puasa deketi orang yang rajin puasa sunah gitu biar kita itu termotivasi terdorong terdorong seperti mereka baik ada orang yang masya Allah kita ini orangnya suka ngomong suka mudah untuk apa namanya berbicara kadang kita juga maksyatnya ini melalui mulut kita maka apa maka kita lihat orang-orang sholat yang masya Allah dia begitu mudah untuk menjaga mulutnya kan gitu ya begitu seterusnya begitu seterusnya ada orang yang masya Allah dia tidak menggunakan matanya kecuali untuk hal-hal yang positif gak pernah mainan HP misalkan kita deket seperti itu intinya apa intinya kita harus selalu nempel dengan orang-orang soleh yang mereka adalah orang-orang taat pada Allah itu faizalam tarji' kemudian kalau kita sudah mencoba untuk ingat Allah kita pun mencoba untuk memikirkan ketaatan orang-orang soleh orang-orang yang deket kita yang deket dengan Allah sekililing kita yang deket dengan Allah bagaimana maka kita ingat-ingat kehinaan jika kita lakukan dan dilihat oleh orang kalau kita melakukan ini dilihat orang bagaimana nanti ya itu misalkan kita begitu mudah melakukan maksiatan di dalam rumah gitu kan melakukan hal-hal kehinaan maka kita harus ingat ini kalau dilihat manusia gimana jika tidak balik lagi tidak apa namanya tidak mempan pada saat itu detik itu engkau nafsuka itu dirimu itu sudah berubah menjadi hewan maksudnya apa maksudnya sudah berarti ente itu hewan gitu ya ini sebenarnya kembali kembali tadi jenis maksiat tadi kalau maksiatnya diundang ya itu yang bikin susah tapi kalau maksiatnya maksiat yang dadakan tiba-tiba saja nah ini insyaallah insyaallah dengan mengikuti apa yang kami sebutkan tadi yang ini dari para ulama insyaallah kita bisa berusaha untuk meninggalkan maksiatan gitu dan sebenarnya orang kalau mengetahui sebab akibatnya orang melakukan maksiatan tentu dia akan bisa meninggalkannya gitu lah kita juga harus mengetahui apa sih akibat orang melakukan maksiat kan gitu ya sesungguhnya maksiat dosa itu apa ya mewariskan kelalaian sehingga orang yang satu paket orang yang sering melakukan maksiatan itu biasanya ibadahnya males ibadahnya males karena apa karena memang tadi maksiat itu ya bikin orang lalai bikin jauh dari Allah bagaimana mungkin dia akan mendapatkan pertolongan kemudahan dari Allah untuk melakukan ketaatan kecuali kalau maksiatannya itu bikin dia menyesal akan terbangun akan terbangun lagi kalaupun terpleset dia selalu menyesal menyesal itu akan terbangun lagi cuman cuman yang namanya maksiat kalau dilakukan terus-menerus nanti akan ada nanti istilahnya kotor titik hitam yang nempel dalam hati kalau seandainya itu sering dilakukan akan semakin banyak titik hitam itu noda hitam itu akan menggelapkan hatinya dan ini hati-hati hatinya akan menjadi mati kalau hati sudah mati dia tidak secara otomatis akan menakmati maksiatan dan ketika mendengarkan nasihat pun tidak akan diterima hatinya sudah mati hanya menunggu hidayah dari Allah saja kemudian wal qaswatu turistul wal qaswatu turistul qaswah kemudian lalai itu kan itu tadi akan mewariskan ke qaswah apa namanya kebekuan hati wal qaswatu turistul bu'ad anillah dan qaswah matinya hati tertutupnya hati kerasnya hati itu mewariskan al-bu'ad binallah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala baik itu ya kemudian banyak sekali sebenarnya akibat-akibat daripada perbatuan maksiat itu diantaranya adalah terhalangnya seorang dari ilmu dan rezeki makanya orang yang maksiat tidak akan mendapatkan ilmu maksudnya ilmu ini adalah hal-hal pengetahuan dia tentang Allah pengetahuan dia tentang bagaimana cara mendapatkan diri pada Allah ini adalah ilmu dia tidak akan mudah mendapatkan itu semua sehingga dia akan berada pada keadaan keadaan dia tidak akan bisa menuju pada keadaan yang dimana dia akan menlebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala rezeki juga sama ternyata orang melakukan maksiat itu juga akan persepit rezekinya kan gitu pertanyaannya loh disana kan banyak tuh orang melakukan maksiat tapi rezekinya lancar saja kan gitu maksudnya rezeki disini adalah rezeki yang memberikan manfaat padamu rezeki yang berkah kalau seandainya ada orang bermaksiat rezekinya kok lancar berarti itu namanya rezeki yang akan membahayakan dirinya istidroj justru akan menjauhkan dirinya dari Allah maksudnya kami adalah rezeki yang akan justru membuatmu dekat dengan Allah ya itu baik kemudian termasuknya adalah akan mempersulit urusan-urusannya maksiat itu pasti saja itu makanya mungkin sering gelisah dan gelisahnya pun bukan gelisah yang baik ada gelisah yang tidak baik apa itu gelisahnya ngurusin dunia kan gitu kalau misalkan duitnya hilang barangnya hilang itu langsung sumpeknya satu hari sehari sehari tapi giliran gak sholat kemulel gak sholat sunnah kobliya badia biasa-biasa saja kan ini kan perlu dipertanyakan gitu awas hati-hati kalau seandainya kita tidak merasa rugi tidak merasa menyesal jika ada kemunduran dalam ketatan kita maka hati-hati itu mungkin awal daripada kita jauh dari Allah gitu ya kemudian ya tadi juga disebutkan bahwa maksiat akan menggelapkan hati seseorang ya wajah kemudian nanti di hari di alam para sejukan menggelapkan kuburannya kan gitu kemudian terhalangnya dari ketatan sudah ya menyanyiakan umur sama ya menyanyiakan umur banyak sekali sebenarnya akibat daripada orang berbuat maksiatan juga akan menumbuhkan kemaksiatan sejenisnya maksudnya apa kalau orang sudah maksiat terlibah ya terlibah menggunjing mengomongi orang itu nanti yang akan timbul adalah maksiat-maksiat sejenisnya ya berbohong ujung-ujungnyaan gitu ya mungkin saja akan sumpah palsu awalnya sih dengki awalnya dengki akhirnya ngomongin orang gitu kan oke bang gunjing akhirnya satu-satu paket menggunjing itu kan ngomongin yang gak bener ya tentang seseorang akhirnya bawa omongan-omongan yang tidak pada faktanya kan gitu ya nanti ujung-ujungnya fitnah ujung-ujungnya kekidip kebohongan baik gitu ya itu akibat maka ini ya seorang jika tahu tahu akibat daripada berbohongan maksiat dia tidak akan melakukan kemaksiatan minimal-minimalnya dia akan selalu berusaha agar dia tidak terprosok seandainya dia masih terprosok dalam kemaksiatan ya maka terus terus berusaha sehingga ada tips-tips lain sebenarnya untuk kita harus sadar bahwa kita mengharap kepada Allah itu jangan sampai terputus ya mungkin ada sebagian orang yang merasa dirinya masih terjumus pada kemaksiatan ada maksiat itu ya maksiat yang belum bisa sampai saat ini ditinggalkan maka anda pun tidak jangan sampai harapan anda pada pengampunan Allah terputus kita harus selalu berharap pada Allah Allah akan mengangkat kita memberikan hidayah kita akan memudahkan kita menolong kita untuk meninggalkan maksiat kan gitu ya kemudian juga kita harus juga takut dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian juga kita harus selalu belajar belajar ya belajar bagaimana cara meninggalkan maksiat termasuknya saat ini kita berusaha ini dalam upaya untuk meninggalkan maksiat kita harus tahu asbab maksiat sebab-sebab orang bermaksiat dan juga cara menghilangkannya artinya kita harus selalu update keilmuan kita tentang syariat ya mohon maaf mungkin ada sebagian orang yang merasa itu bukan maksiat merasa itu bukan hal yang akan Allah akan dimurkai oleh Allah berarti kan karena tidak tahu mereka itu mereka terlalut dalam kesalahannya tapi mereka tidak sadar maka kita harus upgrade ilmu artinya untuk apa untuk kita semakin hati-hati semakin warot semakin warot dan semakin bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa baik itu dosa kecil ataupun dosa besar ya itu kemudian al-khirsa al-ziratil iman termasuknya adalah kita untuk meninggalkan maksiat adalah tentu kita harus menambah keimanan kita dengan apa kita menambah keimanan kita dengan membaca Al-Quran jadi tabod maksiat dan ketaatan itu hal yang berlawanan kalau yang satunya naik pasti akan yang satunya lagi merendah kalau satunya naik pasti satunya merendah kalau orang banyak melakukan ketaatan pasti maksiatan itu akan menurun kan gitu ya orang bagaimana pengen meninggalkan maksiat baca Qur'annya enggak zikirnya tidak sholatnya angin-anginan gimana mau meninggalkan maksiat kalau orang dia berusaha menambah baca Qur'annya menambah sholat malamnya tentu dia akan selalu naik keimanannya dan kemaksiatan dia akan sedikit-sedikit akan menurun karena ini adalah hal yang berlawanan terlebih misalkan dengan puasa puasa punya sir sendiri puasa itu luar biasa orang berpuasa itu adalah termasuk cara jitu untuk orang meninggalkan maksiatan dan perpuasaan kita enggak boleh ngomong kalau enggak ya nanti pahala kita akan habis ya enggak mengajarkan kita dari awal kita berpuasa tidak makan minum untuk apa ini kan untuk mengkikis hawa nafsu kita karena termasuk yang menjadikan besarnya hawa nafsu kita adalah makan banyak minum banyak tidur dan lain sebagainya dan puasa kita meninggalkan itu semua dan dengan puasa juga kita diwajibkan untuk meninggalkan kemaksiatan kemaksiatan sehingga apa sehingga orang ketika berpuasa itu setaromatis dia akan meninggalkan kemaksiatan kemaksiatan salah jitu dan kalaupun misalnya Anda tidak mampu untuk berpuasa dibaca Quran berzikir kumpul dengan orang soleh baik gitu ya kemudian terakhir adalah berdoa pada Allah karena semua itu tidak akan terjadi kecuali atas pertolongan Allah atas pertolongan pertolongan Allah sehingga kita pertama melakukan usaha-usaha lahir ya setelah itu kita tawakal pada Allah pasrah pada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat ya khususnya untuk dari diri kami pribadi yang pada intinya pada tema pagi hari ini ya bagaimana takhrus bin al-maksijah adalah yang pertama kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah yang memberikan karunia Allah yang memberikan nikmat masa kita membangkang kita melanggarnya kan gitu kemudian yang kedua adalah kita harus tahu akibat daripada perbuatan maksiat ya kemudian yang ketiga tadi ya kita jangan sampai harapan kita kepada Allah terputus jangan aku putus harapan Allah mengampuni kemudian setelah itu apa kita juga ada rasa takut dengan murka Allah dan yang keempat kelima kita harus berusaha untuk menambah keimanan kita ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang terakhir adalah kita berbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menolong menolong kita mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk masalahan itu semua mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk meninggalkan maksiat mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hati yang selamat dari penyakit-penyakit hati dengkian sombong dan lain sebagainya mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi hamama yang selalu diridol dan dicinta oleh bagina Nabi Muhammad mudah-mudahan kita selalu menjadi para pecinta majlis para pecinta orang-orang soleh dan terakhir mudah-mudahan kita berdoa agar Allah mematikan kita mencabut nyawa kita dalam keadaan kita mudah mengucapkan kelima takunan mulia la ilai la ilai mahammadu rasulullah la ilai la ilai mahammadu rasulullah la ilai la mahammadu rasulullah salam Al-Fatiha Al-Fatiha terima kasih untuk sahabatku atas kebersamaannya kami mohon maaf atas segala kekurangannya kami juga mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan kita akhiri kebersamaan kita dengan doa ke varian majlis subhanakallah mahabiham tiga asyadu alla ilai la anta astagfiruka wa tabulai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati